Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahun hijrah itu katanya dunia ini cuma berumur 1.500 tahun maksudnya jadi kadang-kadang saya yang udah tua sebegini merasa takut juga bagaimana dengan anak cucu kami nanti disitu juga ada sering di-share ciri-ciri kiamat dengan kedatangan lazab dengan imamadi dengan segala-segala yang sering di-share maksud saya begini Bu ya saya pengen biar ada ketenangan gitu bagaimana dengan informasi atau share mengenai keadaan kita dunia ini cuma seumur 1.500 hijrah sekarang ada udah 1.440 jadi mungkin umur kita cuma tinggal 10 tahun lagi jadi kadang-kadang merasa sedih gitu rupanya itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum hari kiamat tidak ada yang tahu nabi pun tidak tahu tidak boleh ada sok tahu memang itu pernah didukil dari imam suyuti rahimahullah ta'ala akan tapi ditolak oleh yang lainnya layu jalliha tidak ada yang mengetahui dan tidak kecuali Allah layu alam mu tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan nabi pun tidak pernah dikasih tahu bahkan nabi pernah ditanya dalam hadis insyaallah nanti ada hadis yang keberapa tentang hadis iman ihsan iman islam iman islam ihsan sampai matasahya Rasulullah kapan hari kiamat tiba ada satu orang laki-laki yang menjelak seorang laki-laki pakai baju putih rambut bersih tiba-tiba duduk dengan nabi lalu tanya apa Islam nabi menjawab apa iman nabi menjawab apa ihsan nabi menjawab waktu nabi ditanya kapan kiamat tiba nabi menjawab yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya nabi tidak tahu dan yang bertanya juga tidak tahu nabi tidak tahu yang pertama tidak tahu lalu yang bertanya itu bertanya begini tanda-tandanya saja ya Rasulullah baru tanda-tanda kiamat tadi kayak munculnya imam ahdi semuanya itu adalah tanda-tanda kiamat ada pun berita tentang seribu lima ratus tahun tidak ada yang tahu kenapa anda harus, anda seorang tahu itu tidak boleh dipercaya hal-hal semacam itu tidak ada yang tahu, tanda-tandanya iya Allah, Rasulullah saja tidak tahu bagaimana kita tahu, kapan hari kiamat tiba Allah alhamdulillah satu, jadi tidak ada, itu tidak benar kalau di share buang saja itu, tidak perlu satu, kemudian yang kedua anda tidak usah sibuk deh mengurus hari kiamat itu karena semua orang punya kiamat masing-masing apa artinya hidupnya tegaknya dunia kalau kita sudah mati? saya anda kalau mati ya itu kiamat kita sudah selesai gebiarnya dunia tidak ada artinya, ya kan? tidak usah bicara tentang kapan Dajjal tiba itu menghabiskan waktu, nunggu Dajjal mau tak perangi Dajjal nunggu Imam Mahdi akan aku jadi pembelanya tidak usah mikir Imam Mahdi akan datang pada waktunya nanti kita berbuat baik, amal baik, soleh yang benar kalau Imam Mahdi datang kita akan jadi pasukannya kalau meninggal dunia selamat sudah orang mikir tentang kiamat itu pusing, stress tidak usah, kita mikir kiamat kita sendiri semua orang punya kiamat, bah kita sudah mengalami kiamat meninggal dunia kiamat itu dunia sudah tidak berarti bagi dia orang meninggal dunia juga sama harta yang kita tumbuk tidak ada artinya kekayaan yang merimpah tidak ada artinya jabatan tinggi tidak ada artinya baru naik jadi wali kota meninggal jadi bupati meninggal jadi ya meninggal ada tidak memang setelah itu langsung di kuburan langsung saya jadi bupati itu tidak ada kiamatnya itu maka yang perlu dipikirkan adalah kiamatmu sendiri yang akan tiba bahkan sebelum datangnya kiamat kubra ada kiamat suhra kiamat kecil yang akan menimpa dirimu sendiri hasilnya sama kiamat kubra itu akan dihancurkan semuanya mati, ada tiupan trombet yang pertama habis semuanya baru ada tiupan trombet yang kedua bangkit semuanya waktu habis semuanya sama kalau kita mati itu, ada pun berita 1500 tahun adalah berita dusta tidak perlu dipercaya tidak perlu dipercaya semoga kita adalah termasuk orang yang bisa istiqomah dalam iman kapanpun kiamat tiba kita akan menjadi pasukan yang imam mahdi kita pembela nya Sayyidina Isa alaih salam, Sayyidina Isa turun lagi dan kita adalah bukan golongan golongan orang-orang yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu saja yaa wallah alam bisawab